Sebagai pusat perekonomian Indonesia, Jakarta identik dengan gedung pencakar langit disertai teknologi dan infrastruktur modernnya. Tapi, tahukah kamu bahwa Jakarta sendiri menjadi salah satu kota dengan tingkat stres paling tinggi di dunia? Mari kita simak informasinya berikut. Tapi, jangan lupa untuk like dan subscribe video dari Realitanya dulu ya, agar kamu selalu update video terbaru dari kami. Berdasarkan data The List and Most Stressful Cities Index tahun 2021 yang dirilis oleh V, Jakarta menduduki posisi ke-92 dari 100 kota besar di dunia dengan tingkat stres tertinggi. Secara keseluruhan, skor yang dimiliki Jakarta adalah 41,8 yang didilai dari aspek pemerintahan, kondisi sosial dan lingkungan, ekonomi, juga kesehatan. Hal ini membuat Jakarta menjadi salah satu dari 10 kota besar dengan tingkat stres tertinggi untuk dihuni. Apa sih stres itu sebenarnya? Stres adalah reaksi alami terhadap situasi sulit dalam hidup, seperti pekerjaan, keluarga, hubungan, dan salah uang. Stres sendiri terdiri dari stres ringan, sedang, dan juga berat. Stres ringan dan sedang itu sebenarnya juga bisa memberikan dampak positif loh. Karena, ketika kita berhasil mengelola stres tersebut, maka di masa depan ketika kita dihadapkan oleh situasi yang menantang, kita menjadi lebih terbiasa. Akan tetapi, stres yang berkepanjangan itu juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental, seperti depresi. Stres dapat disebabkan oleh pergolakan besar dan peristiwa kehidupan seseorang, seperti perceraian, pengangguran, kehilangan orang yang dicintai, atau serangkaian gangguan kecil, misalnya diremehkan di lingkungan tempat kerja, atau masalah utang atau uang. Sebuah penelitian bahkan mengatakan, kombinasi stres kronis dan utang itu dapat menimbulkan depresi atau kecemasan pada seseorang, yang berujung menjadi faktor timbulnya pikiran dan upaya untuk bunuh diri. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mengetahui penyebab stres, sekarang kita perlu belajar untuk mengelola stres dan mengendalikan stres itu sendiri dengan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Ketika kamu sudah merasa sangat lelah, sakit kepala yang berlebihan dan merasa tertekan setiap hari, coba untuk berhenti sejenak dari aktivitas tersebut. Jangan mengabaikan peringatan yang diberikan oleh tubuh, berhenti dan istirahatlah sejenak. Yang kedua, identifikasi masalah dan coba cari solusinya. Buat list-list tentang apa saja yang bisa kamu lakukan, dan demikian, kamu juga mengetahui bahwa hal-hal apa saja yang sebenarnya tidak perlu kamu pikirkan karena mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin tidak dapat kamu ubah atau bisa beres dengan sendirinya itu tidak ada gunanya. Hal sederhana tadi bisa kamu lakukan dalam mengelola dan mengendalikan stres yang mungkin saat ini kamu rasakan. Nah selain itu, kami juga punya tips untuk mencegah agar terhindar dari stres dengan menjaga pola makan yang sehat. Kanan itu mempengaruhi suasana hati, sehingga pola makan yang sehat akan mengurangi risiko penyakit yang berhubungan dengan stres. Kedua, tidur yang cukup. Masalah tidur seringkali terjadi ketika kamu merasa stres. cobalah untuk memastikan bahwa kamu sudah tidur dengan cukup. Yang ketiga, take time out. Luangkan waktu sejenak untuk bersantai, karena menyimbangkan antara tanggung jawab kepada orang lain, yaitu atasan misalnya, dan tanggung jawab kepada diri sendiri itu juga sangat penting dalam mengurangi tingkat stres. Empat, lakukan yoga atau meditasi. Neltian juga telah menyarankan bahwa meditasi atau yoga itu dapat mengurangi efek stres, kecemasan, dan masalah terkait insomnia, konsentrasi yang buruk, dan suasana hati yang kurang baik pada beberapa orang. Yang terakhir, olahraga. Olahraga bisa sangat efektif dalam menghilangkan stres. Nah, yang paling penting dari semua itu, kamu perlu ingat bahwa bukan hanya diri kamu sendiri yang sedang mengalami hari-hari terburuk atau merasa terpuruk, saya, mereka, kita semua juga mengalami hal yang sama. Saat ini, kamu mungkin hanya perlu waktu untuk sedikit istirahat sebelum kembali bangkit menjalani kehidupan yang lebih baik. Salam hangat dari Realitanya